Halo, selamat datang di channel youtube Lause Ferdy. Hari ini Lause akan set up treaser. Jadi, Lause sudah beli treaser 8 hari yang lalu. Hari ini sudah sampai, dan hari ini Lause akan set up bareng-bareng sama kalian. Langsung Lause record apapun yang terjadi pada saat set up ini. Kalian akan ketahui kesalahan Lause atau Lause sudah benar. Nanti kalian juga akan lihat video ini tidak akan Lause potong-potong. Tinggal kalian pelajarin dan kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sebelum Lause mulai, Lause akan sampaikan Lause punya visi dan misi untuk membangun channel youtube Lause Ferdy. Visi Lause adalah saya ingin menyelamatkan juta jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19. Dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Max Infinity. Misi Lause adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Axie Infinity. Nah, Lause juga ingin sampaikan informasi penting investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus dikutupi oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja. Salah satu ini ya, salah satu penyebab kenapa Lause harus invest ini, invest tracer. Ya, itu karena memang seperti yang Lause sampaikan dan selalu, selalu ulang-ulang, apa namanya, dunia kripto ini investasinya sangat beresiko tinggi. Jadi, salah satu alat yang untuk men-securekan ya, kripto kita. Ya, salah satunya ini, ya. Ya, jadi ini nih ibarat kayak tokennya BCA atau mandiri. Jadi, setiap kali transaksi kalian harus pencet approve di sini, baru transaksi kamu bisa dikirimkan ke tujuan. Ya, kalau misalnya kalian belum approve di sini, maka mereka transaksi yang dilakukan oleh orang lain selain kalian, itu tidak akan bisa sampai. Oke, inilah kenapa ini sangat penting. Makanya Lause beli. Dan Lause jauh-jauh import dari Eropa nih, untuk barang yang kayak gini doang. Oke, sekarang kita langsung colokkan aja USB ini ke ini, ke laptop. Oke. Nah, di sini ada tulisan, welcome, please visit tracer.io atau start. Oke. Jadi, kalian juga sekalian Lause update aja ya, gambarnya. Biar bisa juga kalian nampak ya. Nah, jadi Lause langsung juga sekalian update ke kalian. Bentar, saya Lause kirimkan ke Discord. Oke, oke. Oke. selamat menikmati oke nah bentuknya kurang lebih kayak gini ya di ininya nah jadi sebelum lebih jauh, saya juga ingin sampaikan disini ya bentar oke disini sudah disediakan dua untuk recovery street price jadi sebelum kita lebih jauh kita harus selesaikan dulu registrasi device ini dari awal, jadi kan karena dia itu diminta ke trezor.io untuk start, jadi kita langsung aja, kita pergi ke ini, trezor dot io ya, trezor dot io garis miring start oke eh, sorry sorry, belum nampak ya kalian ya bentar nah ini ya lo sudah pergi ke ini, tadi ketik aja trezor dot io garis miring start, kayak gitu aja, di mozilla nah langsung kebuka seperti ini congressin ya on getting new trezor get desktop app boleh tapi ini kayaknya bisa langsung oh langsung dari web aja kali eh, desktop web deh kita download dulu deh ya oke kita download dulu jadi eh, trezor ini lo sebelinya itu langsung dari ininya ya langsung dari website resminya official store-nya nah, jadi kalau kalian untuk teman-teman yang mau bantuin channel youtube lo seferdi kalian juga kalau misalnya mau beli di trezor kalian bisa gunakan link-link apliasi yang lo sepunya disini jadi sambil nunggu-dungload kan lo sehingga sekalian terangkan jadi disini tuh ada beberapa produk yang menurut lo se yang dijual sama si trezor company ini lumayan menarik ini salah satunya ya trezor model 1 ya yang warna putih ini yang warna hitam yang lo seh sekarang buat tutorial ini kan warna hitam terus ini trezor model 2 ini model terbaru dia jadi ini touch screen ya touch screen harganya model T ini bisa tiga kali lipat dari harga yang ini ya jadi makanya lo seh lebih memilih yang trezor 1 aja oke kemudian juga ini crypto capsule solo ini untuk nyimpan seed price kita ya jadi huruf-huruf itu dimasukkan ke dalam tabung ini dan itu steel tidak akan mungkin anti karat ya anti karat anti robe ya kalau hilang mungkin bisa hilang karena dimaling orang tapi dia yang jelas ini anti terbakar anti sobe anti kabur dan anti lecet ya ini rencana losu memang mau beli itu tapi nanti aja ya yang paling penting itu sekarang kita beli trezor 1 nya dulu ya kalau kalian mau warna putih ya tinggal kalian klik ini kalau kalian warna mau hitam tinggal klik ini nah kalau kalian mau ini apa beli yang ini apa trezor terbaru digital yang ini ya oke kalau ini kalau crypto capsule jadi ini link langsung ke official store nya trezor dan melalui afiliasi ini link afiliasi dari lauseferdi jadi kalian kalau misalnya beli disini lause ada sedikit dapat komisi dari mereka nah itu akan sangat membantu channel lauseferdi dan komunitas lauseferdi supaya bisa lebih cepat berkembangnya nolongin jutaan orang di indonesia oke nah ini trezor model T dan ini yang trezor model one black sama crypto capsule yang kayak gini bentuknya ya jadi ini ada huruf per huruf dimasukin kesini terus dilindungi sama capsule satu-satu kayak ini menarik banget ya nah ini yang hitam ini yang warna putih tinggal beli 49 euro jadi kalau misalnya mau tahu harganya ya 49 euro itu euro itu berapa rupiah ya 829 ya ribu kalau ditambahin ongkos kirim ya sekitar sejuta lah oke nah ini lause ada sebuah video terkait cara beli trezor ini di link yang lause taruh di bagian atas ini oke 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 nanti tinggal kalian nonton aja cara belinya disitu sudah lengkap nah lanjut kita ini kan udah selesai downloadnya kita ke bagian download ini ya kita buka trezor suite-nya dia bisa di install melalui browser bisa di install melalui ini ya aplikasi ya ini pilih only for me ya install modify dari configuration file to focus if you did block immediately wah ada trezor ini block dah ada trojan bahaya kalau ada trojan trezor dot io suite ini kuda trojannya di 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 block tapi ini aplikasinya tetap langsung tetap masuk oke lanjut aja anonymous data collection all data is anonymous and used only for product development purpose read more time and condition oke ini confirm trace of i.o my hologram was hologram nah ini apa ini maksudnya hologram please note that device packaging including hologram have changed over time you can check packaging detail here also 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 kita baca pelan-pelan ya kita pelan-pelan banget loso pun juga sambil belajarin also be sure make purchase from our trusted reseller ini ada otherwise the device you're holding in your hand might be counterpaid please contact tracer support oke ini diingatkan kalau ini di fullscreen aja biar baca ini dia nah dia ada hologramnya ya jadi waktu di video lo soal unboxing ya itu ada hologramnya memang nampak di ini di apa namanya di kotaknya oke ini proses protecting proses performing resopresion blocking immediately proses it could be malicious behavior blocking immediately razor switch razor switch sih boleh sih allow oke ini berarti wajar sih ya windows mendetect sebuah aplikasi yang baru dan dia belum kenal sebelumnya oke kita allow kan aja terus i bought from official shop or a trusted reseller packages wasn't wasn't tempered with oke security check jadi ini kayaknya packages nya udah rusak ya ini kita beli dari official shop and trusted reseller ya setup nya butuh 5 menit disini ditulis oke kita lihat tadi yang kita buka link nya ini kan euro sudah nah ini ini tadi link afiliasi oke ini apa oh ya ini disini inilah reseller yang trusted mereka ya crypto br koel di indonesia ada di indonesia kita cari yang di indonesia di indonesia ini sekalian kalian kalian kasih lihat kalian juga tidak ada di indonesia belum ada ya singapura paling dekat india australia cina sweden di indonesia belum ada ya nah itulah kenapa lebih memilih untuk beli langsung ke official store nya jauh-jauh lah dikirim dari eropa ke indonesia tapi jauh lebih aman kenapa karena kita beli treasure ini untuk amanah kalau misalnya kita beli dari tokopedia atau dari shopee atau dari apa kita itu sudah nambahin satu layer keamanan yang kita tidak bisa kontrol contoh dia beli dari official store sampai ke tempat vendor nya kita gak tahu nih mereka buka kotaknya dia buka satu lagi dia buat satu lagi kotak yang sama proses dengan treasure di lamp sedemikian rupa di segel setemikian rupa kita kan gak tahu ya fungsi dia buka kan mungkin dia masukin bug itu kita gak tahu nah jadi kita kalau misalnya beli dari pihak ketiga kalau tidak dimasukkan ke dalam trusted reseller kayak gini takutnya sesuatu tambahin layer yang kita gak bisa kontrol soal keamanan apalagi soal keamanan di crypto itu sangat sensitif banget not your key not your coin itu 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 bicara soal crypto di seluruh dunia yang tahu soal crypto itu ada istilahnya itu not your key not your coin jadi bisa jadi kalau misalnya kalian tidak pegang betul-betul ini safety nya si wallet digital kita yang dikunci sama si trader ini maka coin kita itu tidak aman statusnya oke makanya lebih memilih langsung beli dari trusted seller official store nya oke nah lanjut ya sekarang kita bagian packaging line nah ini yang dia maksud ada di bagian ini ini ya hologramnya ya kalau itu rusak atau plastiknya lepas itu kemungkinan sudah dibuka orang ya nah ini ini losu waktu di unboxing video unboxing losu sudah losu kasih lihat ini ya oke nah sekarang sudah kita cek semua security check sudah oke setup tracer install framework your tracer is hit without any framework so you can install the list description directly by clicking the button below when you when your device start up it will confirm that the framework is authentic or display a warning new version 1.0.1.2 oke install kita install nah bentuknya waktu install oh ini udah selesai oke nah ini losu kasih lihat juga di discord di discord itu juga langsung bisa kelihatan nah ini dia bentuknya ya new firmware successful install you may now unplug unplug your tracer unplug your tracer berarti dicabut ya kita lihat disconnect your tracer oke please make sure you are not holding any button while connecting your device oke reconnect your device disuruh reconnect oke kita reconnect ya nah ini bentuknya bootloader oke confirm on tracer install firmware ya oke jadi disini ada tulisan ini ini bentar kalau setting tempatnya biar enak oke ya retake retake gambarnya kurang pas kurang pas gambarnya oke mungkin video aja oke gitu ya nah sudah kayak gitu dia install firmware nya sudah selesai kita lihat disini ya kalau kasih lihat nah ini dia bentuknya nah install new firmware never do this without your recovery card oke jadi disini disuruh siapkan recovery card recovery card nya itu ya yang ini ya yang ini ya kita coba kan disitu disuruh pilih abort atau continue tekan tombol yang sebelah kanan continue oke nah jadi dia preparing please wait ditulis nah ini kan dia installing installing nanti terus taruh lagi di layar ya tenang oke nah new firmware successfully installed dia reboot nah go to treaser.io or start disitu ditulis oke jadi dimentalah kita buka nah yang ini ya oh lagi proses dikirim videonya jadi mungkin ini pelan-pelan banget lo sebuah videonya ya biar kita semua bisa sama-sama menyaksikan lo se-setup treaser pertama seperti apa dan kalian pun yang baru awal belajar pun bisa mengikutinya step by step kalau misalnya gak ngerti kalian bisa lihat lagi oke sabar tunggu aja bentar step by step lebih baik lo se-ajarin pelan-pelan kayak gini ya biar semua pun paham nah ini masih loading ini ini kan dia installing installing nanti langsung tarot lagi di layar ya oke nah sekarang masih tampilannya seperti ini nih ya jadi tampilannya masih disitu sekarang oke kita lanjutkan ya prosesnya ke treaser dore ayo tadi oh tadi sudah berarti kesini lagi nah disini sudah tulis continue nih ada tulisan sudah di completed continue nah create new wallet or restore one from backup nah disini ini pintunya mungkin ya ya bukan mungkin sih inilah pintunya jadi kalau misalnya treaser kita hilang rusak terbakar dirampau orang ya selama kita punya ini recovery space space kita bisa recover wallet kita di sini pilihan oke device yang baru ya kalau kamu beli device yang baru kamu ulangi proses ini kamu bisa recover dompetmu selama kita punya ini ya seat space nah tapi kalau kita sekarang kan mau create new wallet yaudah kita create new wallet nah wallet backup choose how to backup your treaser this process will also create a standard wallet for you nah standard seat backup jadi choose how to backup your treaser wallet yes kita standard nih ya standard seat price backup confirm on treaser jadi disini disuruhi tulis confirm on treaser lausur kasih share gambarnya di ini di discord lagi oh enggak dia kalau foto ini ya ke cross jadi lo harus pakai video ya sorry jadi kita lihat lagi di discord nah cross jadi do you really want to create a new wallet by continuing you agree treaser toss term of condition ya jadi maksudnya kalau misalnya kita confirm ya tinggal kita pecek confirm ya begitu kita pecek confirm nah dia loading bentar need needs backup my treaser jadi bentuknya terakhir seperti ini ya nah bentuknya terakhir seperti ini needs backup my treaser oke sekarang kita balik lagi ke sini nah ini your wallet is almost ready you have successfully set up your treaser and create your wallet you should never use your treaser without backing it up it is the only way to recover a lost wallet jadi maksudnya disini kita punya treaser sudah selesai di setup dan kita sudah buat wallet kita di treaser you should never use treaser kita tidak boleh menggunakan treaser without backing it up jadi tanpa kita di backup si press it is only way to recover loss recover a lost wallet jadi itu hanya satu-satunya cara untuk merecover trust wallet yang hilang ini kita create backup oke nah create backup disini tulis your treaser will generate a list word which you need to write down this information is the most important part securing your treaser jadi ditulis nanti treaser kita akan menampilkan ini ya menampilkan kata-kata si press maksudnya yang kita harus tulis ya tulis ke dalam kertas ini ya disinformation is the most important part jadi informasi ini adalah yang paling penting untuk mengamankan treaser kita it is the only offline backup of your treaser and all wallet associated with it jadi ini adalah satu-satunya backup yang dibutuhkan oleh treaser wallet kita yang offline dan all wallet associated with it dan semua wallet yang berhubungan dengan wallet treaser user kita ini oke nah jadi disini ditulis check up your backup in device setting before sending money to wallet never take a photo or make a digital copy of the backup nah ini jadi disini disuruh check up dulu sebelum kita kirim uang oke coba kita klik terus disini never take a photo make a digital copy of the backup ya jadi jangan pernah kita fotoin ini ini yang kita tulis disini karena itu bisa bahaya karena kalau misalnya sudah device itu di foto device yang hilang itu bisa di recover foto-foto yang hilang itu bisa di recover makanya kita harus pakai yang offline 100% offline terus keep your backup secure and never share it with anyone jadi backup yang kita tulis ini jangan sampai kita kasih ke orang lain lihat karena bisa dicuri koin kita oke begin backup confirm on treasure jadi disini disini ya jadi kalau disini sudah ada kelihatan di treasure nya itu di device nya ya di device nya sudah ada tuh lihat 12 huruf 12 huruf yang dibutuhkan untuk membuat seed phrase ini ya mungkin bukan 12 tapi 22 tapi tidak apa-apa kita coba aja tes ya tes dulu apa lo se catat nanti mungkin video ini akan lo selanjutkan jadi sebelum itu lo se mungkin pause kan dulu sebentar ya nanti kita lanjut lagi ya oke ini sempat error ya sempat error backup nya karena goyang-goyang USB nya jadi dia failed backup seed phrase nya jadi ini ulang lagi ya ini dia backup treasure failed ini ada tulisannya kalau kalian menghadapi yang kayak gini jangan parnic ayo kita carikan solusinya bersama ini kita colok ulang lagi ya colok ulang lagi treasure nya nah backup nya valid ini please enter your passphrase using the computer keyboard kan valid nih account kita lagi cari cara nih gimana caranya reboot ya backup valid please wipe up your treasure and start the setup process again kita wipe out nya gimana device device pin edit device name web memory oke resetting the device remove all data reset your device only if you have recovery seed phrase or there is no fun store on device oke disini dijelaskan kalau kita ini kalau misalnya kita reset ya device jadi akan hilang semua data jadi reset your device only if you have recovery seed jadi kalau kamu sudah punya recovery seed nya baru kamu wipe out ya kalau belum jangan ya atau kalau gak ada dana jadi kan locuso punya kan baru gak ada dana udah biarin aja kita reset understand the section delete all of the read jadi kalian jangan sampai goyang-goyang ya USB nya kalau misalnya kendor baik colok di tempat yang lain jadi kayak contoh lause kan cabut dari sebelah kanan lause ke sebelah kiri ya biar bisa ini ya lebih bagus colokan ini ya kompom om treasure jadi do you really want to wipe the device all data will be lost oke disini tinggal langsung fotoin kita pelan-pelan biar semua ini kalian bisa lihat oke jadi kalau disini kan kalau di foto dia kurang baik gambarnya jadi lause videokan aja ya oke jadi bentuknya di bagian sini nah ya tulisannya you really want to wipe out ya jadi lause confirm begitu confirm dia proses disuruh go to treasure eo lagi ulang yaudah kita balik lagi ke softwarenya begin setup setup treasure continue create new wallet ulang lagi kayak yang tadi nah disini by continue do you really want to create new wallet by continue you agree to treasure eo oke confirm nah need backup your wallet is almost ready you have successfully set up your treasure and create your wallet you should never use treasure without backing it up oke create backup nah jadi ini tadi yang sudah kita lakukan oke kita sudah baca oke nah sekarang confirm ulang lagi nah disini adalah seedpress yang baru nih tadi lause catat itu sudah gak berlaku lagi karena dia goyang kan nah ini lause harus catat ulang nih oke oke ya jadi sabar lause pause lagi oke nanti kita lanjutkan setelah lause selesai tulis ya oke ini sudah selesai jadi ribet kalau misalnya kamu langsung tulis seedpress nya ke kertas ini ya karena kertas ini kayak sedikit berminyak kayak inject paper jadi lebih baik kamu sediakan satu buku yang gak gerak-gerak ya karena ini kan kecil dia bisa gerak-gerak dan satu tangan pegang yang sebelah ini treasure nya satu tangan untuk nulis ya jadi lambat tadi lause ya goyang-goyang kertasnya karena kertasnya kecil ya kertasnya ini kecil nah jadi dan berminyak juga penanya belum tentu langsung nempel pintanya ke sini jadi akan lebih baik kalau kamu sediakan satu buku yang gak gerak-gerak kamu tulis dulu disitu baru setelah selesai kamu tulis di buku itu sudah selesai nah baru kamu tuliskan disini ya yang di buku itu entah kalian sobek kertasnya kalian bakar atau ini atau mau pakai yang buku itu juga boleh kalian simpan dengan baik bukunya oke nah itu ya tips dari lause untuk buat ini ya agak ribet ini jadi lambat tadi oke nah ini kan karena udah selesai continue to the pin nah set a pin dituliskan using a strong pin protect your treasure from unauthorized physical access jadi kalau misalnya kita lanjutkan ini kita disuruh dimintain suruh set pin pin untuk mengamankan treasure wallet kita ini supaya tidak salah gunakan oleh orang yang pegang treasure wallet ini ya dia pegang doang kalau gak ada tau pin gak bisa dipakai jadi intinya seperti itu ya sama kayak token token BCA atau token mandiri lah ya oke nah kita set pin nah disini diminta confirm on treasure jadi bentuknya tulis bentuknya kurang lebih seperti ini kita pelan-pelan banget ya biar nanti teman-teman pun bisa ngikutin kalau misalnya baru beli treasure mau install bingung-bingung caranya tinggal nonton video ini diulang-ulangin terus aja belajar dari kesalahan loss belajar dari tips-tips yang loss berikan oke nah ini nah bentuknya kayak gitu ya nah di video ini sudah sangat jelas loss buat ya ya ini dia do you really want to set new pin ya tinggal pilih confirm nanti kita lanjutkan oke kita balik lagi kita tinggal confirm nah disini ada tulis nih using a strong pin protect your treasure from authorized physical access jadi the number are displayed on your treasure enter up 9 digit on your treasure keypad oke terus more about your pin oke jadi intinya disuruh enter pin sedangkan ini treasure 1 gak punya ini gak punya tulisan gak punya nah kalau kayak gini kan treasure key dia ada touchscreen nih ya karena ini treasure 1 kan dia cuma nampakin angka tapi gak bisa kita ketik ya nah jadi loss sedang carikan solusinya nih ya losser coba cari solusi nih gimana ini kan gak ada gak ada ini gak ada angkanya nih losser akan coba ketik sesuai dengan angka yang ada disini oke nanti losser akan infokan kalau misalnya sudah selesai ya losser pause dulu videonya oke losser pause dulu videonya nanti losser lanjutkan oke kita lanjut ya kita lanjut oh suka sih liat nah ini pin match nih cuman pin match pun losser masih bingung nih ya karena kan tadi ada bar ada code nya disini ada kayak angka tapi gak ada tulisan angkanya oke cuman losser tebak aja ya karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu kan losser tebaknya ya kan ada 3 ke bawah 3 ke samping tebak kayak gitu losser masukkan angka-angka yang tertulis di dalam treasure ini sesuai dengan urutan itu walaupun tak ada tulis angka disitu kan eh ternyata sudah 2 kali losser masukkan dia kayak gini bentuknya pin match katanya nah kita coba tes confirm on treasure set a pin using a strong pin protect your treasure from unauthorized physical access confirm on treasure jadi kita dimintain confirm lagi eh set new pin confirm enter set new pin set new pin using a strong pin nah berhubung ini kan treasure nya gak ada nih yang apa namanya gak ada nah ini kan cuman ada empat kayak gini kan ya losser anggap lah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti keyboard handphone pada umumnya ya nah tinggal losser coba masukkan angka-angka ini dari dari atas atas kiri tengah kanan kiri tengah kanan kiri tengah kanan gitu ya angkanya ya secara urutan eh yaudah coba losser pause lagi kita lihat hasilnya seperti apa ya oke pin mismatch lagi nih ya dengan cara seperti itu ternyata gak bisa oke ternyata yang tadi pertama tuh pun mismatch namanya gak cocok hmm sekarang kita coba lagi ya kita coba lagi nih try again confirm kayak gimana tekan angkanya nih ini layarnya gak bisa ditekan nih yang treasure one nah disini dijelaskan nah ini kan bentuknya nih di down treasure kayak bentuknya seperti ini sekarang yang tampil di tempat losser nih oke karena losser kurang dapat idea nya nih ya eh gimana cara masuknya kita coba nonton eh nonton gimana cara ininya ya gimana cara buatnya ya kita pelajarin di treasure one bingung nih oke oke selamat menikmati jemankan Belum ngerti juga masih Lalu sepuluh belum ngerti nih Angkanya gak masuk akal Gimana cara masuk ini ya Ini makanya kita sama-sama belajar ya Nah kita nonton video kedua Sorry Kalau lausenya yang agak blow on ini Gak gitu pandai Gap tak nih Nah ini kalau Trezor T enak nih Wait 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 Ini 4 6 5 Oh Nangkap 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 Ini Nonton yang ini baru nangkap nih Close Oke Jadi Yang tadi ini Yang tadi ini ya Teman-teman kue yang terkasih Nah ini Jadi kan ini kan 7 1 6 6 5 8 9 2 4 3 Ini ini kita pindahin ke sini Oke Ini kita pindahin ke sini Anggap ini adalah angkanya ini Nah sekarang kita tinggal pilih Kita mau taruh pinnya yang seperti apa di trezor kita Kalau misalnya kita mau tulis 1658 1658 nih Pin kita ya 165875 Kita tes ya 165875 Gimana caranya Jadi kita tekan ini Jadi kita tekan ini 6 5 8 7 5 Kayak gitu ya Caranya Ini Langsung praktekan ya Kita coba tes sekali lagi Kalau mismatch lagi Nah itu ada yang salah Harusnya sih sudah benar ini Oke Ini Losser dari 2 video ini Baru nangkap Gimana caranya Masukin pin di trezor Oke Yuk Sekarang kita coba ya Nah ini Oke Mohon maaf sekali nih Losser pun setelah Memikirkan sejenak Kemungkinan video ini Tidak losser publish ke Youtube ya Karena Ini kan nanti Bisa mengajarin Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ikut tau ya Akan lebih baik Losser cuma sharingkan Ke Teman-teman yang mau beli aja Tapi gak boleh juga Mau bantuin jutaan orang Gak boleh kayak gini Ya Kita harus kasih tau semuanya ya Kita harus kasih tau semuanya Apa yang Mereka butuhkan Ya Ayo Oke Ini kita balik ke sini Kita setup yang baru ya Pinnya ya Oke Let's get it out Losser Ini dulu Tutup dulu Oke Ini sudah selesai Losser setup Ya Jadi Sudah Pin Change successfully Ya Pin change successfully Jadi pin set White your pin down And keep it safe Separate from your recovery seat Use it to unlock treasure When you need to access your pun Jadi Ini pinnya disuruh Dipisahkan dari 12 seat press yang sudah kita tulis Ya Nah Supaya nanti Kalau misalnya pun Seat pressnya Memang benar ada yang dicuri Setidaknya pinnya Tidak dapat Oke Oke lanjut Sekarang kita Lanjutkan Ke bagian continue Affiliate coin Inilah Dikasih lihat Coin-coin Yang bisa Di Ini ya Disimpan Di dalam Ini ya Di dalam Di dalam Treasure kita ya Zcash Digibyte Dogecoin Zcash Namecoin Ini bisa Ditambahin Ditambahin Sediri Jadi Lowset cukup Tambahin 2 aja dulu Yang paling Ternama ya Bitcoin dan Ethereum Complete setup Setup complete Edit name Oke Edit namenya Ini disini Tulis Verdi Verdi Treasure Access suite Oke Standard wallet Oke Ini dia Sudah Ada di dalam Sini Standard wallet Ini interface Baru Lowset pun Perlu belajar Belajar lagi Ya Nah disini Jelas ada Ethereum sama Bitcoin Nah disini Bisa send Receive Ya Jadi ini Wallet ini Sudah Seperti kita Buat Wallet Di Ronin wallet Sama Metamask wallet Ya Sama seperti itu Kita bisa Send dan Receive Kalau kita Receive Ini alamat Addressnya Ya Disini juga Receive Alamat Addressnya Disini Ethereum Nah Nanti Tinggal Lowset Buatkan Satu Video Lagi Gimana Cara Ngelinkan Treasure Ini Ke Ronin Ya Ke Ronin Wallet Dan Metamask Wallet Oke Tetap Tunggu Aja Di Channel Youtube Lowset Verdi Lowset Akan Terus Update Informasi Terpenting Soal Cryptocurrency Terutama Game Aksi Infinity Ya Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Game Vax Infinity Itu Nanti Akan Lowset Bahas Di Video Lowset Setiap Video Lowset Jadi Ini Lowset Sudah Kepanjangan Videonya Nah Nanti Kita Lanjutkan Ke Video Lowset Yang Selanjutnya Gimana Cara Ngelinkan Ini Trezor Wallet Kita Ke Ini Ya Ke Ronny Wallet Dan Metamask Wallet Eh Sebelum Lowset Tutup Kita Sudah Tulis Seed Frase Bisa Jadi Otak Tangan Dan Mata Ini Tidak Sinkron Jadi Kalau Kalian Sudah Sampai Kesini Saran Lowset Ayo Kita Lakukan Bersama Seperti Yang Awal Device Ya Kita Wipe Memori Lagi Ya Kita Hilangkan Dulu Semuanya Wipe Memori Dah Hilang Terus Disuruh Confirm On Trezor Kita Confirm Ini Sama Seperti Kita Delete Ya Ronny Wallet Kita Dan Metamask Wallet Kita Kita Delete Ya Kita Disuruh Masukin Lagi Bikin Setup Ulang Lagi Nah Ibarat Ini Seakan Akan Trezor Kita Sudah Ilang Musa Kita Beli Trezor Baru Masukin Lagi Kesini Ya Nah Tinggal Kita Recovery Wallet Nah Disini Recovery Wallet Kita Buat From Sheet Ya If You Want To Recover An Assisting Wallet You Can Do So With Your Recovery Sheet Select The Number Of World In Your Recovery Sheet Jadi Yang Tadi Lawser Punya Itu Ya Rahasia Ada Ada Berapa Sheet Ya Nanti Kalau Misalnya Kalian Mungkin Di Trezor Kalian Mungkin Bukan Bukan Seperti Lawser Mungkin Lawser Hari Ini Yang Berapa Words Gitu Kan Kalau Di Tempat Kalian Ternyata Yang Keluar Cuman Berapa Words Tinggal Kalian Tulis Saja Oke Nah Kalau Misalnya Sudah Ayo Kita Mulai Kita Mulai Klik Disini Nah Sekarang Lawser Pause Dulu Videonya Lawser Akan Coba Recover Wallet Yang Lawser Sudah Buat Tadi Dan Yang Seed Presenya Sudah Lawser Catat Oke Lawser Pause Dulu Sebentar Oke Kita Lanjut Nah Jadi Setelah Lawser Pilih Seed Presenya Tadi Berapa Disuruh Pilih Lagi Yang Recovery Standarnya Apa Sama Advanced Nah Yang Advanced Ini Sepertinya Yang Untuk Treasure T Yang Lebih Advanced Harganya Tiga Kali Lipat Lebih Mahal Daripada Treasure One Jadi Kita Pilih Standard Recovery Nah Jadi Disini Disuruh Confirm Di Ininya Treasure Jadi Bentuknya Seperti Ini Tulisannya Lawser Foto Ini Ya Eh Foto Foto Dia Susah Kita Video Aja Aduh 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 Accident Untung Tidak Jatuh Handphone Contohnya Ya Intinya Bentuknya Kurang Lebih Bentuknya Kayak Gini Ya Recover Device Ditikan Confirm Aja Oke Nah Sekarang Kan Karena Dia Tercabut Sebentar Tadi Goyang Kita Retrie Aja Nah Ini Lawser Tutup Dulu Ya Dua Step Yang Tadi Ya Jadi Lawser Tutup Dulu Nah Kan Sudah Sampai Disini Tinggal Pilih Standard Recovery Oke Nanti Lawser Tutup Bentar Oke Disini Lumayan Ngeri Ya Recovery Wallet From Your Seed Enter The Words From Your Seed Here In Other Display On Your Device You May Be Ask To Type Some Words That Are Not Part Of Recovery Seed Jadi Disini Disuruh Ketik Disuruh Ketik 15 Word Yang Pertama Oke Kalau Misalnya Di Video Lawser Ini Lawser Disuruh Tulis 15 Word Yang Pertama Kesini Oke Dan Ini Pilihan Wordnya Banyak Banget Ya Kita Perlu Ketik Nah Nanti Sudah Selesai Baru Dilanjutkan Lagi Ke Yang Lain Oke Ya Ini Kita Lanjutkan Aja Videonya Lose Tutup Lose Oke Ternyata Recovery Fail Ya Ya Ternyata Yang Tadi Yang Lawser Anggap Itu Harus Diketikin Sesatu Ternyata Salah Yang Benar Adalah Ketika Disuruh Ditulis Yang Ke 15 Ya Seedpress Yang 15 Di Treaser Kita Yang Kita Pegang Saat Ini Ya Kita Mengacu Kepada Seedpress Yang Kita Tulis Yang Kita Tulis Berapa Apa Seedpress Yang Urutan 15 Setelah Kita Tekan Yang 15 Sudah Oke Nah Dia Lanjut Lagi Ganti Disini Di Treaser Kita Ini Di Urutan Nomor 2 Apa Apresnya Oke Kita Pilih Lagi Urutan Nomor 2 Sampai Selesai Kayak Gitu Ini Lose 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 Akan Coba Ulang Lagi Ya Ulang Lagi Recovery Ya Dari Awal Sampai Nanti Selesai Benar Nggak Yang Lose Tadi Sampaikan Ya Yang Barusan Tadi Lose Sampaikan Oke Ini Lose Pause Dulu Bentar Mohon Maaf Ya Lose Pause Pause Bentar Karena Ini Adalah Privacy Banget Ya Privacy Banget Jangan Sampai Nanti Lose Karena Mau Berbagi Dengan Kalian Malah Lose Yang Kena H Oke Mohon Dimengerti Ya Oke Lanjut Oke Sekarang Kita Oke Kita Lanjutkan Ternyata Benar Seperti Dugaan Lose Ya Jadi Yang Ditampilkan Disini Dia Ada Kasih Clue Seatpress Nomor Berapa Tugas Kita Mencocok Kannya Di Komputer Kayak Gitu Terus Sampai Seatpress Kita Selesai Recovery Completed Oke Recovery Completed Kita Continue Nah Disuruh Set pin Lagi Diset pin Ulang Ya Yaudah Set pin Ulang Seperti Yang Tadi Langkah Pertama Seperti Langkah Pertama Yang Gini Angka Yang Ada Di Tracer Kita Saat Ini Kita Coba Pindahkan Kesini Bayang Bayangkan Bayangkan Kita Pindahkan Kesini Terus Kita Masukkan Pin Yang Kita Mau Ya Satu Persatu Disini Bukan 6 digit Tapi 9 digit Ya 9 digit On Your Tracer Ya Oke Karena Disini Digitnya Cuman Ada 9 Maka Tidak Ada Angka 0 Jadi Tidak Angka 0 Di Pin Kita Oke Kalian Harus Pikirkan Ini Digit Yang Mana Yang Kalian Mau Pilih Dan Jangan Sampai Lupa Kalaupun Ini Pin Lupa Yang Penting Kalian Tau Seed Presenya Kalian Bisa Reset Seperti Yang Kalian Lihat Ini Kan Reset Ulang Begitu Kalian Kita Reset Ulang Ya Dia Berarti Sudah Bisa Set New Pin Lagi Ya Sama Seperti Waktu Kita Set Password Di Ronin Wallet Atau Metamask Wallet Begitu Kita Set Password Di Sana Kita Lupa Password Tinggal Kita Import Ulang Wallet Kita Bisa Set Password Yang Baru Lagi Tanpa Harus Khawatir Kita Hilang Pin Seperti Apa Oke Nah Jadi Kuncinya Itu Jangan Sampai Hilang Sit Pres Kamu Itu Aja Intinya Oke Ingat Itu Ya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Menuju Ini Lalu Selesaikan Dulu Ya Sebelum Kita Ini Lalu Password Oke Kita Lanjutkan Ini Sudah Selesai Lalu Set Pin Set Sudah Set Oke Ini Tinggal Kita Ulang Lagi Mau Tulis Apa Oke Custom Black End Bitcoin Block URL Custom Blockchain Black End Ini Lalu Perlu Belajar Lagi Nanti Kalau Misalnya Sudah Lalu Pelajarin Nanti Akan Infokan Ke Kalian Tor Ini Enabling This Wheel Route Ausfield Traffic Through The Tor Network Oke Ini Juga Lalu Perlu Pelajarin Lagi Ya Pelan-pelan Pelajarin Ini Terlalu Banyak Kalau Misalnya Bahas Dalam Satu Video Ini Ulang Ini Ada Bisa Change Home Screen Home Screen Di Ini Kita Di Trezor Kita Nah Ini Pun Bisa Di Customize Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ingin Gambarnya Oke Ini Ada Lose Tarot Video Untuk Meng Customize Ini Di Master Watch For Beginner Ada Link Tinggal Nonton Aja Ini Kita Tulis Aja Nama Nama Lose Dulu Oke Verdis Trezor Jadi Ini Namanya Akan Disini Oke Confirm Do you Really Want to Change Name To Verdis Trezor Confirm Di Trezor Kita Confirm Oke Namanya Udah Terganti Oke Lalu Home Screen Nanti Lose Setting Sendiri Setelah Lose Punya Logo Verdis Opennet Masuk Sini Oke Jadi Ini Aksesnya Standard Wallet Hidden Wallet Ini Juga Lose Nanti Akan Pelajarin Untuk Kalian Oke Nanti Lose Buatkan Videonya Satu Lagi Oke Nah Inilah Sudah Selesai Portfolio Disini Account Ini Ya Competition Oke Setup Yang Pertama Ini Lose Pertama Sudah Selesai Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang Baru Baru Mau Beli Treasure Ataupun Yang Sudah Beli Treasure Tapi Bingung Cara Setupnya Oke Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Nah 10 Lose Tutup Video Lose Informasikan Sekali Lose Punya Visi Dan Misi Sangat Besar Jadi Butuh Bantuan Dari Kalian Selain Kalian Cuman Ini Perhari Ini Selain Kalian Mau Bantuin Lose Dengan Tekan Tombol Like Atau Subscribe Di Channel Youtube Lose Verdi Kalian Bisa Bantuin Lose Verdi Dengan Membeli Treasure Di Ini Link Affiliate Terus Kalian Bilih Treasure Dari Link Ini Karena Ketika Kalian Beli Treasure Dari Link Ini Kalian Secara Langsung Membantu Lose Untuk Mengembangkan Komunitas Verdi Affiliate Jadi Vee Yang Lose Dapatkan Dari Link Affiliate Ini Rencananya Lose Akan Lose Kembangkan Lagi Ke Verdi Affiliate Supaya Bisa Memujudkan Visi Dan Misi Lose Oke Sekian Video Yang Lose Informasikan Sebelum Lose Tutup Lose Informasikan Informasi Penting Investasi Di Pasar Kripto Sangat Resiko Tinggi Video Ini Hanya Bersifat Edukasi Bukan Nasihat Keuangan Yang Harus Diikuti Teman Teman Pastikan Teman Teman Melakukan Penelitian Sediri Secara Mandiri Sebelum Memutuskan Untuk Berinvestasi Di Dalam Game Ini Jadi Sebelum Lose Tutup Lose Pesankan Sebelum Kalian Invest Invest Uang Invest Waktu Dulu Seperti Yang Kalian Telah Lakukan Hari Ini Kalian Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Kalian Tahu Cara Gunakan Trezernya Baru Kalian Beli Jadi Sebelum Kalian Tahu Cara Gunakan Trezernya Fungsinya Trezernya Apa Kalian Jangan Beli Dulu Pelajarin Dulu Oke Sekian Video Ini Lose Berikan Dan Dedikasikan Untuk Seluruh Teman Di Dada